Apakah Partai Demokrat menjadi semakin yakin dengan PKS dan Partai Nasbem? Ternyata jawabannya belum tentu. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, setelah resmi Partai Nasbem telah mendeklarasikan Anis Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 kemarin, sepintas ternyata dengan pengumuman itu akan terlihat menjadi sebuah kegembiraan bagi semua yang selama ini berada di sekeliling perpolitikan Partai Nasbem itu sendiri. Bagi para pendukung Partai Nasbem dan bagi partai politik lain calon teman koalisinya seperti PKS dan Partai Demokrat. Kalau PKS tentu tidak perlu kita heran lagi. Sudah bukan rahasia bahwa pendukung dan simpatisan partai tersebut sangat kesengsem dengan sosok Anis Baswedan. Lalu, kenapa dengan Demokrat? Sekilas memang terkesan Partai PEPO-SBY ini sangat pro kepada Anis Baswedan. Terlihat dari bagaimana dukungan dan pembelaannya yang mereka berikan kepada Gubernur DKI Jakarta belakangan ini. Partai Demokrat begitu jelas bersuara yang katanya ada upaya penjegalan terhadap proses pencalonan Anis Rasid Baswedan. Nah, dengan diperjelasnya sikap Partai Nasbem yang telah secara resmi mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai calon presidennya, tentu diharapkan agar Partai Demokrat semakin yakin untuk mempercepat terbentuknya koalisi bersama PKS sekaligus. Harapannya adalah koalisi Nasbem, PKS dan Demokrat segera resmi. Tapi, apakah memang kemudian itu yang terjadi? Apakah Partai Demokrat menjadi semakin yakin dengan PKS dan Partai Nasbem? Ternyata jawabannya belum tentu. Jadi begini, yang disinyalir menjadi penghambat segera terbentuknya koalisi Nasdem PKS Demokrat adalah kengototan Partai Demokrat untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhono atau AHY sebagai pendamping Anis Baswedan untuk menjadi calon pres. Hal yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh Partai Nasdem dan terutama oleh PKS. Partai Nasdem dengan segala pengalamannya tentu tidak akan begitu saja merasa realistis dengan potensi AHY. Soalnya, jadi KD saja belum, apalagi camat dan bupati. Ngebet jadi gubernur tapi gagal total. Apalagi mau jadi cawa pres. PKS, emangnya AHY pikir rakyat Indonesia ini masih bodoh dalam repolitik seperti Andi Arief, Raja Sabu, dan Kondom itu? Sementara PKS, jelas mereka sudah punya namanya sendiri. Mereka terbiasa untuk mendahulukan padarnya. Walaupun pada akhirnya kemudian bisa berubah dan menerima nama lain. Biasanya diperlukan treatment khusus sebagai imbal baliknya. Kemudian seperti diketahui, Anies Baswedan tidak hanya disukai oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat saja. Ternyata P3 pun suka. Bisa saja, dengan P3 yang merubah haluannya untuk kemudian mendekatkan ke kubu Nasdem, resistensi terhadap pencapa presan AHY malah makin bertambah. Isu kedekatan P3 dengan Sandiaga Uno bisa menjadi pemupus harapan Demokrat agar AHY mendampingi Anies. Toh pada faktanya, pasangan Anies-Sandi pernah menjadi fenomena politik pemilihan di Indonesia. Nah, dari penjelasan saya yang panjang kali lebar itu, ternyata Partai Demokrat tidak serta-merta mendapat keuntungan ketika telah diumumkannya Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Usaha mereka untuk mencoba menunggangi Anies Baswedan demi memberi kenyamanan pada AHY ternyata hanya sia-sia belaka. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh AHY bersama Demokratnya? Saran dari saya, silakan atur waktu untuk mengunjungi Wisma Atlet Hambalang untuk bersemedi meminta petunjuk dari hantu-hantu Hambalang. Karena karma ketika Demokrat mencuri uang rakyat akan berlaku sampai akhir zaman. Salam baras buat Partai Demokrat. Bersama saya, Sainai, mari kita selalu berpikir kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat dalam Pesta Demokrasi Pemilu di tahun 2024 nanti. Minyak Prabu Merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat high, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu bukti menjadi saksi?